Kita maju bersama Allah, menuju masa depan Cemerlang Jadi buat seluruh anak IPA atau IPS pasti membutuhkan nih ya kemampuan yang satu ini atau pelajaran yang satu ini Nah kali ini kakak gak sendirian, kakak gak sendirian Hari ini kakak bersama dengan salah seorang, salah seorang pakar nih ya di dalam bidang bahasa Indonesia Yang sudah berkecimpung lama ya di Nurul Fikri yaitu ini juga salah satu guru kakak gitu ya Ada Pak Jajang Setiadi, mungkin bisa menyapa dulu adik-adik atau sahabat NF di Youtube Pak Jajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar adik-adik? Baik, Pak Jajang sehat hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Jajang ya Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol gini ya Pak Jajang ya Ini mungkin sudah kelihatan di sini ya Jadi paling pentingnya tentang bahasa Indonesia gitu ya Salah satu pelajaran yang mungkin sekarang jadi salah satu yang dipertimbangkan cukup besar gitu ya Pak Jajang ya Betul sekali Nah jadi sebelum kita bahas ya, sebelum kita masuk ke intinya Nah sebelum kita masuk ke apa yang mau kita bahas Kita mau kenalan dulu gitu ya Seperti biasa ya Kalau biasanya saya di podcast gitu atau bincang-bincang seperti ini kenalan dulu Pak Jajang ya Jadi mungkin bisa disebutkan dulu kuliahnya di mana, jurusan apa Sama biasanya kakak-kakak yang ada di sini itu ditanyain Kenapa sih alasannya memilih kuliah atau bidang studi yang diajarkan sekarang gitu Boleh Pak Jajang silahkan dong Jajang Baik Pak Mahri, jadi saya kuliah di Universitas Bajajaran Pajajaran, oke Kalau dulu namanya Universitas Bajajaran Bandung Bandung, betul Kalau sekarang kampusnya selain di Bandung ada juga di Sumedang ya Oke Di Jatinango Jatinango Nah dulu saya masuk ya ke Universitas Bajajaran atau menjadi pilihan ya Karena memang dulu itu di SMA saya kebetulan dari jurusan bahasa Oh baik, jurusan bahasa Empat namanya Siap, siap Empat itu bahasa ya Disitu belajar beberapa bahasa Tentunya yang dipelajari disitu bahasa Inggris ya Inggris, kemudian bahasa asingnya lagi yang saya pilih Itu bahasa Jepang Waduh, oke Jadi berbicara Tapi ternyata ketika lulus SMA Ya saya malah tidak memilih bahasa Jepang ya Tapi jurusan bahasa Indonesia Iya, iya, iya Dan biasanya untuk memilih jurusan bahasa Indonesia itu bukan pilihan yang pertama tentunya Oh siap, Pak Jajar Umumnya begitu Jarang-jarang ya Jarang ya Anak yang memilih jurusan bahasa Indonesia pilihan yang pertama Iya, iya Termasuk saya juga Oh siap, siap, Pak Jajar Kalau saya dari jurusan bahasa ya dulu Tapi saya tetap ya tidak memilih pilihan yang pertama tuh bahasanya Ya karena kata orang tua, oh kalau di bahasa Indonesia kerja buat apaan Iya, iya, betul Betul tuh ya, tantangannya luar biasa Tapi ternyata Kapahri setelah kita jalani ya Ternyata banyak ilmu sebetulnya ya Iya, iya, iya Kita pelajari, kita dapatkan di jurusan bahasa Indonesia saja Ya karena yang dipelajari disitu tidak hanya bahasa Indonesia Apalagi tuh Oh bahasa daerah Misalnya bahasa daerahnya saya waktu itu memilih bahasa Minang Waduh, Minang tuh, suku saya tuh Karena saya berasa dari suku Sunda Jadi memilih bahasanya ya untuk pilihan umumnya ya Yaitu bahasa Minang Nah kemudian juga ada bahasa asing yang lainnya bahasa Arab Kemudian bahasa Belanda Nah jadi itu sangat menarik Kemudian juga ada belajar budaya-budaya kan Iya, iya, iya Jadi intinya tidak hanya belajar bahasa Indonesia Di bahasa Indonesia sendiri kan nanti ada cabang ilmu bahasa ternyata ini Kapahri Apa tuh? Jadi ada fonologi Iya, iya Ada morfologi Ada sintaksis Kemudian ada etimologi Dan lain-lain Dan inilah yang menjadi daya tarik begitu Yang kemudian asalnya tantangan baik dari keluarga Maupun dari orang lain Kalau masuk jurusan bahasa Indonesia mau ngapain? Iya Dan itu memang ketika semester pertama Saya tuh bawa mimpi tuh Waduh, sampai mimpi nih Bahasa Indonesia Eh? Nah sampai Kalau apa Terbawa mimpi itu Ini saya mau ngapain nih? Kuliah di sini Gitu Nah itu ya Tetapi ketika kita jalani Oh ternyata tidak mudah juga ya Karena memang ilmu bahasa itu luas Baik, baik Dan itu harus sungguh-sungguh Kita belajarnya Iya, iya Dan kalau kita perhatikan Kalau kita misalnya nanti prospek kerja Ternyata banyak Banyak ya Pak Banyak Mau jadi guru Mau jadi wartawan Atau bekerja di bank Dan lain-lain Banyak Jadi tidak usah khawatir Baik Begitu Jadi gitu ya Jadi kita Jangan khawatir nih ya Sahabat NF ya Bahwa ternyata jurusan bahasa itu Bukan hanya jadi guru Bahasa Indonesia Karena masih banyak tuh ya Kira-kira yang berpikiran seperti itu Ternyata cabangnya banyak gitu ya Atau prospek kerjanya juga banyak Seperti itu Nah Ini kebetulan ya Biasanya kan Kalau podcast-podcast yang lain Ya Berkaitan dengan satu bidang sendiri tertentu Ada fenomena yang kita bahas Atau kejadian Nah kebetulan Saat ini gitu ya Fenomena yang baru saja terjadi adalah Adanya perubahan seleksi masuk PTN 2023 Gitu ya Pak Jajam ya Nah Di situ Salah satunya Mas Menteri kita Mas Nadi Makarim Mengatakan ya Kalau kita mau lewat Lewat ini SNBT Atau seleksi nasional berdasarkan tes Itu Salah satu yang diujikan adalah Literasi dalam bahasa Indonesia Begitu ya Pak Jajam ya Nah Sekarang kita coba lihat Sebenarnya Gimana sih Pak Jajam Apa sih dimasuk dengan literasi Lalu Kenapa sih itu menjadi Satu hal yang penting juga gitu ya Jadi mungkin Pak Jajam bisa jelasin nih Kepada sahabat NF sekalian Apa sih yang dimasuk dengan literasi Seperti itu Baik Pak Fahri ya Pertanyaan yang bagus Dan ini perlu adik-adik Ketahui semua ya Sebetulnya Terkait dengan Pelajaran bahasa Indonesia Ya kan Sejak awal Adanya Pelajaran bahasa Indonesia Itu terkait dengan literasi Oke Baik-baik-baik Ada bacaan Begitu pengaman bacaan Cuma ketika Untuk kepentingan Praktis Tes Itu seringkali Ada pengelompokan Pengelompokan Dalam penemaannya Begitu Misalnya Ujian masuk PTN Yang sebelumnya ya Tahun berapa itu ya 2022 2002 2002 2001 2020 2021 Kan itu Ada Kalau istilah Subtesnya Itu tes potensi Scholastik Ada namanya Penalaran umum Ya Betul Kemudian ada Pemahaman bacaan Penulis Kemudian ada Pengetahuan dan Pemahaman umum Ya Nah itu semua Sebetulnya kan Dasarnya Literasi Bahasa Cuma Itu kan dikelompokkan Betul Betul Nah sekarang Ada perubahan Ya Sebetulnya Pada intinya Ya Yang nanti Akan Diujikan Itu tidak Jauh ya Dari Pemahaman Bacaan Ya kan Kemudian Juga Ada sedikit Tata bahasanya Hmm Nah bedanya dengan yang dulu Itu di Pisah-pisah Ya Ya Jadi Tadi Seperti yang saya sampaikan Jadi ada Penalaran umum Kalau bahasa Berarti itu ada dua Subtes Jadi Pemahaman bacaan dan Menulis Ya kan Kemudian ada Pengetahuan dan Pemahaman umum Nah itu Sebelumnya 2021 Ya Bahkan 2020 Sebelumnya juga Sama Sama Ya Nah untuk sekarang Nah itu Tidak Dibagi-bagi ya Betul mbak Jadi satu Itu namanya Literasi Dalam bahasa Indonesia Ya Nah Jadi Perbedaannya Dari Pembagian saja Jadi kalau Secara umum Dari Apa Tes apapun Sebetulnya itu Literasi juga Siap-siap Mungkin nanti Kita perlu Ini nih adik-adik Perlu tahu juga Sebetulnya Literasi itu Apa tadi Betul Betul Apa itu Supaya adik-adik Bisa memahaminya Dan siapapun ya Bisa memahaminya Yang berminat Untuk masuk PTN Bahkan di sekolah pun Sekarang sudah Ya Dari pada literasi Betul Sekarang apa literasi Nah saya akan menyampaikan Ini berdasarkan Pengertian secara ilmiah Baik-baik Secara ilmiah Kita tentunya Kalau bahasa Indonesia Merujuk pada Kamus besar bahasa Indonesia Kamus besar bahasa Indonesia Itu yang otentik Ya kan Nah di kamus Besar bahasa Indonesia itu Nah kata literasi Ya itu memiliki Tiga pengertian ya Nah Yang pertama Itu namanya Kemampuan menulis Dan membaca Mampuan menulis Dan membaca Makanya di tahun 2020 2021 Ada namanya PBM Ya Ya Maka saya katakan tadi Ini literasi juga Ya Kemudian yang kedua Pengetahuan atau Keterampilan Dalam bidang Atau aktivitas Tentu Nah ini Kaitannya dengan Informasi dalam teks Informasi dalam teks Tentunya di dalamnya Memuat berbagai hal Ya Berbagai ilmu Baik ilmu Baik ilmu sosial Ya Kemudian juga IPA Lingkungan Atau barangkali yang populer Hmm Nah itu terkait dengan Bacaan isinya Ya 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 Dalamnya itu Kemudian yang berikutnya Kemampuan individu dalam mengolah informasi Dan pengetahuan untuk kecakapan hidup Nah ini adik-adik perlu diketahui ya Bahwa Bahwa Ketika Memahami bacaan Itu tidak sekadar kita menampung informasi ya Di dalam bacaan itu Tapi nanti bagaimana Ya informasi yang didapatkan Ya dari Bacaan tersebut itu bisa diolah Diolahnya maksudnya apa Ya untuk misalnya dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari Hmm Ada kasus-kasus di dalam kehidupan Dengan informasi yang ada Ya di dalam teks itu Kemudian dikaitkan Oh Betul Nah disini nanti bentuk soalnya itu Kalau dikatakan ini bentuk soal yang hot Ya Apa? Hot Yang hangat begitu ya Ya betul Yang hot Jadi tidak sekadar mengingat Oh gitu Ini yang ketiga nih Ya 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 Jadi literasi itu memang Tidak hanya baca mulu gitu ya Ya Tidak baca mulu Tetapi Ya mencakup tiga hal ini Nah nanti ya dikaitkan ketika Ujian Ya mesti memahami hal ini gitu Ya Jadi persiapan apa gitu kan ya Betul Betul Nah ini ya kira-kira pengertian Maka dari sini nih Hmm Dari sini itu kita bisa Merangkum Cakupan literasi itu Atau literasi itu Menyangkut apa saja sih gitu ya Nah sesuai dengan pengertian tadi Tentu Ada tiga gitu Pertama kemampuan berbahasa Nah kemampuan berbahasa itu kan Membaca Menulis Bahkan menyimak Tentu kalau di ujian tulis Itu menyimaknya tidak ada Ya betul Menyimak itu maksudnya mendengar gitu ya Pak Mendengar percakapan atau apa Kalau di ujian ya tentu itu ada membaca dan menulis Menulis Oke Maka berkaitan dengan kebahasaan Nanti ada aspek-aspek bahasa Kaidah-kaidah bahasa disitu Oke Nanti saya jelaskan Baik baik Kemudian kemampuan memahami isi bacaan Nah ini jadi bisa menangkap informasi yang ada di dalam bacaan itu Tentu kita mengetahui Adik-adik juga bisa mengetahui Pernah belajar gagasan pokok Ya kan Ya Ada juga Apa namanya Belajar tentang adik Simba Atau kalau dalam bahasa Inggris 5W1 Oh iya Mendapatkan informasi Betul-betul Adik Simba Misalnya ada Apa Dimana Ya kan Kemudian Apa Kapan Kemudian Siapa Mengapa Bagaimana Wah saya masih ingat juga Itu ya kan Ada Simba Atau kalau Mudah lagi 5P DB Karena memang Pertanyaannya berkaitan dengan Ada 5P itu Apa Siapa Kapan Berapa Ada huruf P nya gitu ya Kemudian ujungnya Dimana dan Bagaimana Nah itu Sebetulnya kemampuan nanti Yang akan ditanyakan Tidak jauh dari situ Ya 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 Itu kan informasi yang ada di dalam bacaan Kemudian yang ketiga Kemampuan mengolah informasi dari bacaan Nah tadi yang Saya sampaikan Jadi tidak sekadar informasi nih Nanti Diberikan kasus Hmm Hmm Di dalam kehidupan Diberikan kasus Kemudian kaitkan dengan Informasi yang ada di dalam bacaan Hmm Oke Oke Ya 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 Di sini dituntut Adik-adik itu Berarti harus mempunyai dua kemampuan Pertama Kemampuan untuk membaca informasi yang ada di dalam teks itu Hmm Kemudian Informasi yang ada itu digunakan Baik Untuk memahami Fakta atau kejadian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari Oke Baik 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 Di balik itu semua ada yang harus kita lihat maknanya mungkin ya Pak Jajang ya Di balik bacaan yang kita baca seperti itu Iya Betul Oke Mungkin kita langsung coba ke contoh-contoh soal kali ya Pak Jajang ya Jadi biar adik juga tergambar Wah ini kan sudah teorinya nih Sekarang kita masuk ke contoh soal Dan mungkin bisa juga Di ini kali ya Kita komparasi mungkin Pak Jajang ya Kita lihat dulu bagaimana yang dulu gitu ya Kan tadi Pak Jajang bilang ada PBM Ada PPM Mungkin ada gitu ya Nanti kita coba lihat Ya Lalu bagaimana yang bisa jadi akan muncul nih Pak Jajang Berdasarkan pemaparan dari Mas Menteri ya Itu ada beberapa contoh soal juga Nah bagaimana kita melihat itu gitu Pak Jajang Silahkan Pak Jajang Sebelum ke soal ya Saya ingin perjelas lagi nih Kaitannya dengan kemampuan kebahasaan Ini juga adik-adik harus paham Karena memang kemampuan kebahasaan itu ya bersifat normatif ya Ya betul Kan ini akan terkait dengan beberapa hal ya 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 Nah Pertama itu ada unsur dan isi tek Oke Nah ini harus dipahami nih Jadi unsur tek seperti gagasan pokok Ya 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 Gagasan penjelas Ya kan Kemudian juga Apa namanya Ada kalimat utama Ada kalimat penjelas Nah ini harus dipahami nih oleh adik-adik dengan benar Ya kan Nah kemudian ada isi tek Nah kalau isi tek bagaimana Nah ini is tek itu secara umum Hmm Kalau tadi unsur-unsur berbatas pada empat Tapi kalau isi tek itu semuanya Baik yang apa utama maupun yang tidak utama Intinya tadi bisa menjawab ya adik simba itu Ya 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 di mana siapa kapan dan seterusnya Kemudian yang berikutnya Ya kaitannya dengan menulis tadi ya Ada tata bahasa Ini yang biasa secara praktis ada ya Digunakan dalam teks itu kaedah tentang tata kalimat Ya kan Nah kemudian juga ada ejaan di situ Ya Karena ejaan itu sepertinya normatik di negeri kita ini Oke Yang sudah mengalami perubahan-perubahan Penambahan-penambahan Ya dari ejaan yang pertama kali Maaf nih Pak Jajang Kalau nggak salah ada yang baru ya sekarang ya ejaan Ya betul Jadi baru kalau nggak salah ya Pak Jajang Kita beberapa bulan yang lalu baru disahkan gitu ya ejaan yang baru gitu Ya sebetulnya itu yang baru ya nama umumnya sama ya Jadi kalau yang dulu ada namanya ejaan van Opusland Ya Itu berlaku 1901 lama Lama Dan itu cirinya itu ya Terpengaruh oleh ejaan bahasa Belanda Bahasa Belanda Karena kita dijajah oleh orang Belanda Kemudian ada namanya ejaan Suwandi ya Itu 1947 Itu cukup lama tuh Kak Pahli dari 1901 1947 Iya Lama lama Nah terus sekali lagi Dari Suwandi Atau disebut juga Republik ya 1947 Nah ada ejaan yang baru Itu yang namanya ejaan yang disempurnakan Iya Ejaan yang disempurnakan Itu kapan? Berlaku 1972 Oke Nah itu kelahiran saya Itu kan Iya Pak Jajang Kalau misalnya saya memakai ejaan yang 1972 Nah saya bukan Jajang ya Iya Iya Tapi G dibacanya Iya Betul Saya tahu tuh Pak Betul kan Nah terus Ini lama juga Betul Ya untuk muncul ada namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Ya Betul Kalau tidak salah itu 2016 Ya 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 Kemudian baru kali Tahun ini ya Tahun ini ya Ya ini baru Baru lagi tuh ada ejaan yang disempurnakan Betul Betul Makna-makna kata itu Iya Ini yang perlu dipahami ya Kemudian dipersiapkan oleh adik-adik Oke Nah coba kita lihat nih contohnya Oke Nah ini adik-adik kalau menghadapi soal literasi harus sabar ya Harus telatih Itu sebagai bagian daripada perjuangan Betul Betul Karena apa Nanti kalau misalnya di jiwa kita itu sudah Udah malas Wah sudah gitu Karena ini harus penuh dengan kesabaran ketawaan Ini realitas kehidupan Betul sih Gitu ya Nanti juga akan berlalu lah Kalau sudah kuliah misalnya Ya Ya Nah ini ada contoh soal ya Literasi kaitannya dengan kemampuan menulis dan membaca Ya kan Di sini ada pertanyaannya Kalimat yang ditulis tidak sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia adalah kalimat Nah jadi ini bunyi kalimatnya itu ditulis Berarti kan ini menulis ya Ya Jadi kemampuan menulis Nah kalau menulis berarti tadi ada ejaannya Kemudian ada tata bahasanya Nah kebetulan kalau kita lihat di sini terkait dengan ejaan Nah kalau adik-adik perhatikan di sini Ya kan Kalau sudah terbiasa ini terlihat sekali Di sini terkait dengan penggunaan tanda koma Ya kan Misalnya ada tuh ya di kalimat ketujuh Ya kan Ya 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 Itu harusnya tidak perlu Karena apa Karena Apa Di situ Sehingga Sehingga Ya kan Kemudian induknya di depan Nah jadi seperti di sini nih Kalimat 8 Jadi dari kata dalam sampai lebih berat Nah itu kan induk kalimat Kemudian kalimatnya sehingga perut dan seterusnya itu anak kalimat Nah ini contoh Ya kan Dalam Terus Terkait dengan pemahaman isi misalnya Ini ada lagi nih Kak Pahri nih contoh soalnya Ya Jadi tadi Kak Pahri Nah ini Jawabannya Yang ini ya Yang ini ya Iya Anak koma tadi ya Pak Iya betul Oke Nah kemudian yang kedua Nah ini isi ya Isi dari teks gitu Nah ini yang membuat Barangkali sebagian Bukan sebagian kali ya Banyakan dari siswa kalau ditanya inti Ditanya gagasan pokok Ya kan Pokoknya isi bacaan Sepertinya berat gitu Dan sebetulnya tidak Kalau tidak Sudah tahu langkah-langkahnya Nah ini yang ditanyakan inti yang disampaikan pada paragraf tersebut adalah Inti yang disampaikan maksudnya tidak lain Adalah Hidup pokok Atau topik utama Ya kan Nah kalau dalam sebuah paragraf Itu hidup pokok Ya bisa kita lihat dari kalimat utama Ya 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 kan Nah tapi kalimat utama ini Bisa ada di depan Di awal maksudnya Ada di belakang Bahkan bisa juga kalimat kedua Ya Nah Bergantung Apa gitu Menentukan Di awal Di akhir Ya Nah bergantung pada Kalimat penjelasnya Oke Jadi kalimat mana yang banyak dijelaskan Hmm Kalau kalimat satu banyak dijelaskan Nah itu berarti kalimat satunya sebagai gagasan utama Disitulah intinya Ya 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 Jadi kalau kalimat kedua banyak dijelaskan Berarti di kalimat kedua itu Hmm Nah kita coba lihat disini Misalnya kalimat satu Makan sebelum tidur malam Membuat berat badan Naik lebih cepat daripada makan pada siang hari Nah tentu kita bisa menebak nih Berarti kan harus ada alasannya Ini kalau mau dicawarkan sebagai kalimat utama Ya 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 Harus ada penjelasan Ada pembuktian Pembuktian itu Kebanyakan ahli ya Lebih menyetujui bahwa orang yang mengalami kenaikan badan tersebut Disebabkan oleh kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan Hmm Nah ini Apa namanya Pembuktiannya ya Salah satu pembuktian Tapi pembuktian ini Ternyata dijelaskan lagi oleh kalimat ketiga Kemudian empat Dan kalimat kelima Iya Nah jadi tidak secara langsung Apa menjelaskan kalimat satu tuh Karena kalimat satu Sebelum tidurnya tidak dijelaskan lagi Hmm Ya 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 Gitu Maka kita konsentrasi kalimat keduanya Hmm Gitu Karena dibawahnya itu Kak Fahri tidak ada lagi tuh Sebelum tidurnya Ya sebelum tidurnya Makan sebelum tidur Sudah aja sebagai pengantar Oh Oke Nah maka disitu ada kalimat kedua Kebanyakan ahli lebih menyetujui bahwa orang yang Mengalami kenaikan badan tersebut Disebabkan oleh kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan Nah disitulah kuncinya Oh Maka jawabannya ini Yang A Begitu Kak Fahri Kenaikan badan tersebut Begitu Jadi Tidak ditebak Tebak ya Tidak dikira-kira Iya Atau berdasarkan perasaan Enggak Baik-baik Kalau langkah-langkahnya benar Ya benar juga nanti jawabannya Oke Begitu ya Kan selama ini bahasa Nisa bergantung perasaan Iya kebanyakan katanya begitu ya Gitu kan Literasi Apalagi gitulah gitu ya Iya Karena bahasa Nisa ya literasi lah begitu bahasa Siap-siap Ada lagi Pak Jadjang Oh mau ditambah lagi ya Boleh Kalau masih ada Mungkin lebih ke yang Yang sekarang kali ya Kalau Ya Nah nanti ada kapal yang sekarang ya Oke oke Kalau sekarang Ini sebetulnya Walaupun sudah terbiasa Ya nanti juga begini Iya 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 Karena berkait dengan bacaan Ya mungkin ada yang terbaru lah ya Coba lagi Pak Jadjang Nah ini model untuk Tampilannya Teksnya itu Oh ada Gambar ya Gambar Atau Apa namanya itu sekarang itu infografik Oh Ya kan Di sini Kita Apa Istilahnya membaca Salah sekiras Memfoto Bahasa kerennya Scan gitu ya Iya 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 Ini kita lihat ada pilihan-pilihan Yang langsung saja Dari pertanyaannya Kemudian kira-kira mana yang paling Sesuai dengan gambar ini Gambar ya Nah ini Kak Fahri kalau kita Mau cepat ini Yang C Pak Fahri Oh iya Bagi masyarakat efektivitas komunikasi pemerintah Tentang Covid-19 Yang paling tinggi adalah informatif dan mudah dipahami Nah dari mana nih kita coba Iya Dari mana tuh kita Nah Tuh disitu Oh Oke Jadi disitu udah kelihatan ada 71% ya Yang lain 14 14 Jadi dari segi angka sudah terlihat Ya iya betul betul Ya kan Begitu jadi secara cepatnya seperti itu Ya kan Terus Nah tadi yang permintaan ke Pak Fahri nih Boleh gimana tuh Yang terbaru ya Yang terbaru nih Nah ini adik-adik contoh soal yang tidak sekadar informasi begitu dalam Dalam apa namanya dalam teks ya Iya 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 Kita melihat fenomena atau kejadian dalam keseharian Ya nah misalnya begini nih Ada disini tadi makan sebelum tidur itu Ya kemudian kita lihat ada pertanyaannya Berdasarkan bacaan di atas Hal yang sebaiknya dilakukan agar berat badan tidak naik meskipun tetap makan sebelum tidur Nah ini kan sebetulnya pengungkapan secara tersuratnya nggak ada Pak Fahri nih Iya betul betul Tapi dari bacaannya kita bisa menyimpulkan gitu Misalnya nih Makan sebelum tidur Setidur malam membuat berat badan naik lebih cepat daripada makan pada siang hari Berarti kan bermasalah kan ya Ketika makan malam sebelum tidur Hmm Tapi ada petunjuk lagi Gitu ya Bahwa disitu dikatakan Orang yang mengalami kenaikan badan tersebut Disebabkan kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan Jadi kalori yang ada pada orang tuh Ya kan Membuat dia berat badannya tinggi karena banyak gitu Hmm Nah kenapa misalnya malam Makan malam Apa namanya tuh Pada malam hari ya Sampai jelang tidur itu Ya karena nggak ada aktivitas gitu Hmm Maka disitu kalorinya Lumpuk Tidak Tidak terbuang Maka terjadi Banyak kan begitu ya Nah maka dari sini aja sudah terlihat nih Misalnya Misalnya Ehm Disini dikatakan apa Pemintanya agar berat badan tidak naik meskipun tetap makan sebelum tidur tuh Masih nawar gitu ya Hahaha Gimana caranya Oh disitu kan ada Ehm Ada apa namanya Pesan tersiratnya Itu tuh Misalnya Ehm Kalori Nah ini kalimat 3 misalnya Sangatlah logis Bahwa kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas Hmm Daripada diam saja atau tidur Hmm Jadi artinya kalori yang lumpuk itu harus diperkecil Ya 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 Kan begitu dengan aktivitas Oke Nah ada nggak bisa dijawab dengan cukup membasmi itu bisa Bisa Apa disini ada Membatasi jumlah kalori yang dikonsumsi Membatasi bisa mengurangi Bisa juga membakar dengan aktivitas Hmm Nah jadi kepari yang Pertanyaan ini Ya kan Itu menghubungkan isi dengan Kegiatan sehari-hari Oke Ini yang disebut dengan soal hot ya Tadi gitu Baik-baik-baik ya Jadi kita harus punya wawasan juga mungkin di luar itu kali ya Pak Jodhana Ya betul Tapi wawasan itu juga nggak sulit sih Nggak sulit ya Karena keseharian Betul Betul Jadi memang nggak Apa namanya Nggak mesti kita mikir jauh ke misalkan biologi atau apa Apa gitu ya Harus secara kesehatan Kedokteran Itu nggak mesti ya Pak Jodhana ya Mesti Makanya kan Pemapal Iya betul ya Jadi Pokoknya Artinya Pertanyaannya itu Jawabannya Pasti bisa kita lihat pada tekstnya Betul Iya Berdasarkan tekst semuanya Oke Itu literasi ya Pak Jodhana ya Betul Jangan Apa ya Istilahnya Jangan Malas begitu membacanya Karena itu realita ya Baik Nah itu ya adik-adik sekalian Jadi sahabat NF kita sudah lihat ya beberapa contoh yang dulu sama yang terbaru seperti apa Jadi kalian udah bisa tuh adik-adik sekalian ya sahabat NF punya gambaran kira-kira kalau dibilang literasi bahasa Indonesia itu maksudnya apa seperti itu Baik kita sudah hampir sampai di akhir gitu ya cuman mungkin Pak Jodhana nih ya punya pesan boleh tentang bahasa Indonesianya atau boleh tentang secara umum lah terhadap sahabat NF bagaimana nanti untuk kedepannya dan seterusnya mungkin silahkan Pak Jodhana Ya adik-adik semuanya ya kita tentunya bangsa Indonesia ya mempunyai ciri identitas ya bangsa kita apa itu ya salah satunya bahasa Indonesia Nah bahasa Indonesia itu bahasa yang dijunjung oleh kita semua dan sekarang di sekolah manapun itu bahasa Indonesia ada jadi mulai dari sekarang di cintailah bahasa Indonesia Sehingga nanti ketika ada literasi terkait dengan bahasa Indonesia kita jadi senang loh apa namanya menjawabnya ya kan gitu jadi yang berat jadi ringan gitu dan pesan yang kedua ya jangan sampai malas kita untuk membaca Karena tujuan dari literasi kita banyak puasan ya dengan banyak membaca buku ya banyak membaca ilmu pengetahuan itu saja mungkin kita apa Baik oke terima kasih Pak Jajang atas penyampaiannya hari ini luar biasa ya banyak ilmu yang kita dapatkan Dan mudah-mudahan ini bisa membantu ya sahabat NF kalian dalam belajar lebih baik lagi untuk mempersiapkan seleksi masuk PTN ataupun belajar bahasa Indonesia secara umum gitu ya Pak Jajang ya Karena memang kalau dilihat bahasa Indonesia ya konteksnya kalau saya lihat memang lebih banyak ke situ ya tadi kan Pak Jajang bilang kemampuan membaca menulis gitu kan ya seperti itu Saya juga seingat saya dari dulu belajar dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah ya memang bahasa Indonesia begitu ya Pak Jajang ya harus membaca menulis dan seterusnya Baik adik-adik sekalian sahabat NF mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan terima kasih Pak Jajang ya atas semuanya Kita akan ketemu lagi di seri podcast yang lainnya dengan pelajaran-pelajaran yang lain dengan materi-materi yang lain dan tetap stay tune ya untuk melihat ya atau menantikan seri-seri berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh